FOOTBALL PLUS di mana kita memberikan nilai-nilai, memberikan fondasi dasar di mana anak-anak membangun hidup mereka. Yang ketiga adalah future, berbicara tentang masa depan, mencakup dua hal, yaitu pekerjaan dan pendidikan. Nama saya Ahmad Mukhafi Nadzir, kelas 3 SMA di SMA 18 Bandung. Umur saya 16 tahun. Saya di FOOTBALL PLUS sudah ikut 2 tahun. Nama saya Aprilio Nanda Nugraha. Saya berumur 18 tahun. Saya baru lulus SMA dan bergabung dengan FOOTBALL PLUS selama 1 tahun. Saya suka futsal karena lingkungan rumah dan rumah juga dekat lapangan bola. Jadi, suka tiap sore ikut-ikutan main bola. Sejak kecil, waktu TK, SD, dan mulai kelas 6 SD, saya ikut sekolah sepak bola, dan keluarga juga emang mendukung sih karena mereka suka olahraga sepak bola. Saya tuh suka futsal tuh ngeliat dari ayah juga. Dia suka main bola. Nah, di situ saya pengen gitu, pengen latihan terus dari SD. Saya mulai dari SD kelas 2 SD tuh, udah mulai futsal. Sebenernya sepak bola juga sih, tapi kesini-kesini futsal aja dah. Kan daripada dua-duanya nggak jelas gitu. Mending udah saya futsal gitu. Di FOOTBALL PLUS saya mendapatkan prestasi juara nasional KIT di Jakarta. Dan yang paling mengesankan juara KIT mewakili Indonesia ke Thailand. Selama saya bergabung di FOOTBALL PLUS saya diberi kesempatan untuk meraih prestasi di antara lain yaitu yang pertama juara satu KIT nasional dan juara satu UC nasional dan juara satu juga turnamen internasional Mefutsal dan alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia ke Thailand dalam tour Indonesia. Sejak tahun 2009 FOOTBALL PLUS memiliki program beasiswa namanya adalah Champion. Nah program beasiswa itu diperuntukkan buat pemain atau anak-anak yang memiliki kemampuan lebih atau prestasi bagus di dalam hal futsal atau sepak bola untuk mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan kenyajang yang lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini iklim sepak bola atau futsal itu belum terlalu bagus. Artinya sepak bola atau futsal itu sendiri belum bisa jadi pegangan hidup. nah kita mau waktu mereka selesai dengan sepak bola atau futsalnya mereka mulai berkeluarga mereka tidak sangat kesusahan tidak kesulitan ketika mereka harus mencari penghasilan dan juga pekerjaan. Oleh karena itu pendidikan jadi salah satu alternatif penting yang bisa disiapkan dari hari ini. sekarang saya mendapatkan beasiswa di football plus untuk masuk SMA ke kelas 3 harapan saya sih bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal bisa nanti ke depannya juga bisa masuk universitas yang layak buat saya. Sekarang saya mendapatkan kesempatan beasiswa untuk masuk universitas harapan saya ke depannya lebih baik lagi seperti nilai rapor dan seperti prestasi ingin lebih baik juga seperti juara-juara harus lebih banyak dan ingin mengangkat derajat hidup orang tua.